Intro Balik lagi bersama Mr. Oktos Sangga Matir Pada kesempatan kini gue bakalan Membuat reaction Lagi Dengan hashtag gabut time Yang keberapa ya sekarang yang ketiga kayaknya Sama seperti halnya youtuber-youtubernya Yang membuat sebuah reaction Youtube Rewind Indonesia 2016 Gue pun akan membuat hal itu Tapi bedanya Gue bukan pertama kali menonton video ini Karena pada saat kemarin Ini tanggal berapa? Tanggal 19 Desember Udah tanggal 19 ya Kemarin lusa tepatnya hari Sabtu itu Gue udah melihat video ini di acara Youtube Year End Dan karena situasi dan kondisinya yang kurang Memungkinkan untuk menghayati betul Apa makna dan juga isi Dari videonya Jadi kita akan kupas tuntas Dalam reaction time kali ini Atau gabut time kali ini Lebih tepatnya mungkin ini disebut dengan Mengkaji Apa sebenernya pesan yang terkandung Di dalam video ini Yang disampaikan Oleh si pembuatnya Ya Sebelumnya Kita budayakan Like Kita tonton dulu baru kasih like sih Karena gue udah nonton Jadinya gue kasih like duluan Kita langsung aja tonton Full screen Ini gimana sih Kamu kenapa bang Oke Arief Tipang Padahal videonya cuma 2 menit Udah Mending ini taruh dulu aja Kita keluar cari makan sambil ngevlog Siap ngevlognya Oke guys Sambil nunggu uploadan Gue sama Tipang Mau cari makan dulu di luar Yuk ikutin ya Oke Oke guys Sekarang kita udah di mall Kita lagi mau Oh ini nih Ini keren banget nih Ini keren Siap Lu eclipse banget Lu kayak gini Ini Ciri dari eclipse Menurut gue ya By the way Samyang challenge Kalo kemarin gue pas nonton itu Bener-bener Cuman selewat-selewat Karena Kondisinya juga itu Lagi Umpakan banget Dan Visualnya juga kurang Flip battle Flip battle challenge Siap lo Siap Oh ini last day Ini siapa nih Gue gak begitu kenal semua sih Oh GDL Wow siap Baju Siap Ada general tram Di sini Lo jelek Saking jelek bikin Laki pacar selek Berantem karena keselian Muka Lo jelek Kalau baju Tengah disanggu Motu Sama Siapa Lupa Lupa gue Siap Agung Habsa Sama Siapa Lupa gue Nama Ini Joker Wih Yang L nya 2 Pokemon Sepasang orang gila Lagi lagu hits Ini Gila Penghargaan apa Oke Yo Easy go Ada siap Yo Siap Apa tuh Aw Karin Maksudnya Ya Bukan Siap Hahaha Iya Gue Gue Lupa Gue Lupa Tau Gula Ini Apa tuh Maksudnya Oh Mobil Mobil Ini Jakarta Beatbox So Tau Aja Loh Kelar Oh Enggak Gue Gue Oh Iyap Ada Bagian Ini Kemarin Wih Siap Ragi Ajet Siti Harrison Kayak Arang Bener Siap Ada Hans Glenn Julever Sama Luffy Yang Gue Lihat Halo Si Hahaha Say Saya Saya Sama 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 Hanya Si Sama Sama Si ini yang viral banget nih kalau gak salah langsung ke scene dimana itu bagian paling keren menurut gue di partiannya ada banyak perbedaan tapi tidak akan terpisahkan saat kita disatukan kita tunjukkan kekuatan wooo siap gak lu manekinnya 300 orang coy 300 orang ini 300 orang gue yakin syutingnya lama banget wih halilintar siap itu siap itu siap itu siap kapten siap kapten kita guys itu siapa ya tujuan tujuan bukotemobi siapa lagi tuh gua gak kenal semua sih masih ngefil kanjing udah nih kelo masih ada masih ada yo gue tau banget ini siapa orangnya siap yo eh anjay itu ragi banget anjir Eko Gustiwana pasti musik producer-editor yang banyak banget ini yang terlibat langsung khususnya kru-kru nya dan ini kalau nggak salah pure dari YouTube Creator semuanya ini Arief Muhammad Kevin Cindy Kevin Bioskop banyak-banyak pokoknya ini orang-orang terpilih dan yang bisa hadir sih yang pasti Hai masih kau siap yang gua kenal siapa yang gua kenalnya Hai ya gua kenal semua sih tapi mereka belum tentu kenal gua ya Cet Regi hari-hari fathiyah izati gua lupa nih nih siapa nih yang gua kenal Devin Jumers ya mereka nggak kenal gue kasih Lutfi Bacot Halimawan Yossi Kampret Olo ada Alisson juga Tia Rison gogogoi di Lampros Jumers make the gaming Moses orikulis Jumers yang pasti Hai Hans dbd Jumers yoi saya ada siapa nih ada Kevin Febrio gue tau tuh JJ tau gue Glenn Julever gue tau yang Roy Leonard gua kemarin sempet ketemu juga sih kayaknya di year-end Hai noo Arab pasti so pasti Arab yang lag Hai motomobi gua pernah lihat juga tuh 300 youtuber di manekin channel siap Oke Ada hal yang sangat penting Yang ingin gue tanggapi Gue pengen mengkaji Sebenernya apa sih Isi dari video ini Dan apa sih tujuannya Dibuat video ini Ini bener gak Pengucapannya Gue udah siapin google translate Unity in diversity Pokoknya gue gak mau dikaten Rip English nanti Bacanya kayak gitu Tapi ini Kita sedikit agak serius Selain dari tampilan Dari Shoot dan konsep Konsep mungkin termasuk yang akan gue bahas nanti Semuanya totally Menurut gue Bagus semuanya rapih Menurut gue Itu pandangan gue Dan gue gak mau Membanding-bandingkan ini Dengan youtube rewind Yang lain Kayak misalkan Semarang Terus Tangerang Kalau gak salah Ada yang beberapa yang lain Dan gue gak bisa Membandingkannya Karena menurut gue Titik fokus Di dalam videonya itu berbeda Menurut gue Contohnya kayak Youtube rewind Semarang Dengan youtube rewind Indonesia Dari tema aja Dari topik Dan juga judul Sudah jelas Disitu ada unity In diversity Yang artinya adalah Di google Crossthat ini Bersatu dalam perbedaan Bineka tunggal ika Oke Kita catat Kita guys bawai Bineka tunggal ika Berbeda Tapi tetap Satu Ini adalah Fokus Dari Youtube rewind Indonesia 2016 Yang dibikin oleh Chandrelio Dan juga Arab Sedangkan yang Semarang Gue kemarin Sudah sempat nonton Itu Lebih ke Sama kayak Youtube rewind 2015 Dimana mereka itu Titik fokusnya Ke trending Apa aja yang ada Di youtube Dimulai dari Challenge Vlog Gaming Dan lain-lain Selain itu Gue pengen juga Mengkaji Lebih dalam Mengenai Komentar-komentar Yang ada Di Video ini Karena Sebelum gue nonton Gue Itu bacain Komentarnya Karena gue udah dikasih Tahu sebelumnya Sama Hans Sama yang lainnya juga Itu bahwa Banyak Orang yang berkomentar Lebih ke Tidak menghargai Karya Orang lain Ini mungkin sedikit Agak Offense Ke beberapa golongan Tapi ya Gue coba Untuk Bersifat Netral aja Soalnya gue Bakal mengkaji ini Sesuai dengan Pemahaman gue Mengenai isi videonya Mengenai tujuan Video ini Itu apa Kita Coba cari Yang Menurut gue Bisa Kita kaji Bukan emang so-soan Gue malah mungkin Kurang pengetahuan Di bidang kayak gini Tapi kok kurang gergetnya Malah gergetan Youtube Semarang Oh Ini salah satunya tadi Yang mungkin dikasih tau temen gue Like buat usahanya Oke Dia kasih like Tapi by the way Kok gak ada Ini nih Ini nih Ini harus dikurang-kurangin Maksudnya Gini loh Youtube Rewan itu Bukan masalah Siapa aja yang ada Di dalamnya Menurut gue Tapi apa isi dan pesan Dari video tersebut Jadi kayak Misalkan Kita nonton film Nonton film Contohnya apa ya Misalkan kita nonton film Tentang Cahaya ilahi deh Atau apapun itu Yang misalkan Bersifat untuk Menceramai kita Atau mengingatkan kita Bahwa Itu Hal itu salah Yang dinilakan bukan Siapa yang Memerankannya Sebenernya Tapi bagaimana caranya Isi dari script itu Sampai Kepada Penontonnya lewat Video tersebut Jadi bukan Siapa Yang nyampeinnya Tapi bagaimana Cara dia menyampaikan Jadi Itu Poin 1 Menurut gue Dari Komentar Oh ini Coba kita lihat Sedih banget Lihat kolom komen Masih banyak Aja orang yang Merenakan Kayak orang Oke Yang tadi gue Sebutin Ada yang bilang Ganyat Yang versi lain Tahun lalu Gakup Yang capeknya Yap Bener Yang gue denger Dari Si Hans Arap Dan juga Chandra itu Bener-bener Super Duper Mengeluarkan Effort Atau usaha Yang sangat Amat besar Untuk video ini Dan harus kalian tahu Video ini Itu Dimodali oleh Kreator itu sendiri Oke Khususnya Bapak-bapak Youtube kita ini Jadi ya Banyak banget Pengorban yang udah Mereka lakukan Termasuk Orang-orang yang terlibat Langsung dalam Produksi filmnya Sorry Produksi videonya Maksud gue Tahun depan Youtube Reven Dijamin akan lebih banyak Lagi dan lagi Dari mulai negara Sekarang mulai kota Lama-lama Setiap kecamatan Kabupaten RT atau RW Akan membuat Youtube Rewind Siap Ini ada komentar nih Sorry mampir ya Cuma saran Gak jelas Cuma saran Gak jelas video ini Sorry ya Ini gimana car baca ya Sorry mampir ya Cuma saran Gak jelas Video ini Garing Tapi itu bukan urusan saya Saya capek Lihat Youtube Isinya vlog semua Semua konten sama Ikuti tren Dengan tema yang sama Tolong berhenti Copy paste Makan samyang Semua makan samyang Lebih risih lagi Makan pedas Yang jelas Level level Stop is Stop Habisnya saya mau klik Tabernyata Oke Yang pertama Komentar lu udah jelas Atau belum Itu satu Tata bahasa lu udah jelas Atau belum Itu dua Yang ketiga adalah Vlog Samyang Terus Apa Ya challenge Challenge yang lain Menurut gue Menurut pandangan gue Itu adalah Konten-konten Yang merefresh kita Sejenak daripada Main konten kita Dalam artian Kita punya konten khusus Contohnya Kalau gue pribadi Gaming Gue fokus di gaming Entah itu gamenya Dari mula yang Ecek-ecek Sampai yang game berat Kayak Battlefield Atau GTA 5 Misalkan Itu main konten gue Tapi Suatu waktu Gue juga Memunculkan Konten-konten lainnya Kayak contohnya Misalkan Text prank Pernah Terus reaction juga Pernah Itu dulu Iseng-iseng Yaitu Fresh konten gue Untuk Menghibur Viewer atau subscriber gue Biar gak jenuh Biar gak cuma Ngeliat gaming-gaming Doang gitu tuh Itu sih pandangan gue Terlepas Banyaknya konten Yang Bertemakan sama Tetapi Beda kreator Itu ya Urusan mereka masing-masing Toh Gaya dan penyampaian orang Itu kan berbeda Siapa tau Ketika gue Mereaksikan Ataupun Ya contohnya Kayak sekarang aja deh Reaction gue sekarang Dengan reaksion Misalkan Hans Lebih jauh menarik Reactionnya Hans Itu kan Tergantung penilaian orang pribadi Masing-masing Balik lagi ke Masing-masing Individu itu sendiri Nah ini Ini salah satu komentar Yang gue liat Paling baik Menurut gue Baik dalam artian Berisi Dan bermutu ya Dan gue juga sempat komentar Ini 13 menit yang lalu Karena menurut gue Pemahaman dia Dan gue Satu jalan Satu alur Jadi menurut dia Gue gak begitu jago Bahasa Inggris Youtube Rewind Adalah Recap Dari Trend positif Yang Berasal dari Youtube Atau Hanya Dari Website lainnya Karena Itu sebuah Subjek yang populer Ya Kurang lebih gitu lah Dia lanjutin Menurut gue Konsepannya Dapat kok Bersatu Dalam perbedaan Sekali lagi Bineka Tunggal Ika Yang kayaknya Diambil dari Bineka Tunggal Ah Betul Di bagian awal Pada Pake baju monochrome Oh ini detail banget Ini Dan di bagian Tengah-tengahnya Pada pake Bajunya colorful Dan di akhir Mereka semua jokit Barang-bareng Yang artinya Walaupun mereka Beda-beda Tapi tetep Satu Siap Karena ada yang Dibanding-bandingin Youtuber ini Kok gak masuk Tapi yang itu Mas Oh siap Dia Berpandangan Kurang lebih Sama kayak gue Jadi sebenernya Ketika kita Membanding-bandingkan Video ini Dan video itu Lihat dulu Titik fokusnya Itu dimana Jangan langsung Menjudge Sesuatu itu Dari penampilannya Aja Jadi kita coba Kaji dulu Lebih dalam Ini sebenernya Maknanya apa Isinya apa Balik lagi Jadi Pesen gue sih Lebih baik Berpikir dulu Sebelum bertindak Daripada ujung Jumlah Semoga apa yang gue Lakukan ini Gue sudah pikirkan Matang-matang Sebelumnya Oke gue Mr. Oktondor Di Salah Amat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax